Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan meresmi menetapkan daftar pemilih tetap pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Penetapan DPT Pilkada tahun 2024 diklaim meningkat drastis jika dibandingkan dengan pemilihan umum 14 Februari 2024 maupun Pilkada 2020. Bahkan kenaikan jumlah DPT Pilkada tahun ini mencapai 10,34 persen dibandingkan tahun 2020 silam. Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bangka Selatan, Rahmat Nadi mengungkapkan DPT Pilkada tahun ini mengalami peningkatan jumlah pemilih sebanyak 15.703 jiwa atau sebesar 10,34 persen jika dibandingkan Pilkada tahun 2020. Peningkatan ini diklaim cukup signifikan dari semula sebanyak 136.039 jiwa menjadi 151.742 jiwa pada tahun 2024. Sedangkan jika dibandingkan dengan DPT pemilu 2024 mengalami peningkatan sebesar 2.666 jiwa atau 1,75 persen dari total 149.076 jiwa. Rahmat Nadi memaparkan total DPT sebanyak 151.742 jiwa ini terdiri dari 78.145 jiwa pemilih laki-laki dan 73.597 jiwa pemilih perempuan. Tersebar di 50 desa dan 3 gelurahan yang ada di 8 kecamatan. Kota Buat Limbangga Selatan menetapkan daftar pemilih tetap dengan jumlah 151.742 jiwa, kurang 32 pemilih dari DPS kemarin. Jadi penutapan DPT setelah memiliki proses yang panjang dengan pelayanan daftar pemilih, dimulai dari pelaksanaan coklit yang dilaksanakan tanggal 24 Juni sampai 24 Juli, kemudian ditetapkan DPS dan terakhir ini baru ditetapkan sebagai DPT. Dengan penetapan DPT, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka Selatan tanpa terkecuali telah masuk dalam pendataan. Jika nantinya masih terdapat pemilih yang belum terdata, karena pindah domisili ke Bangka Selatan atau baru berumur 17 tahun, tetap bisa mempergunakan hak pilihnya dengan membawa KTP elektronik ke TPS. Dari Bangka Selatan Eko Setelan Terasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.